Halo rekan-rekan, senang bisa berjumpa di podcast Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR. Perkenalkan, saya Johana, peneliti di ICGR, dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan untuk berbincang dan menyimak obrolan kami di podcast yang berjudul Undang-Undang ITM mau disahkan memang sudah benar. Dan podcast ini merupakan bagian dari kerja kampanye dan advokasi edukasi bagi publik terkait hak kebebasan berpendapat yang diadakan oleh ICGR dan didukung oleh Tifa Foundation. Nah mungkin rekan-rekan sudah bisa menebak ya dari judulnya tadi bahwa kita akan mendengarkan obrolan tentang revisi kedua Undang-Undang ITE. Oke, oleh karena itu disini kita sudah kedatangan dua orang narasumber kita yang akan saya perkenalkan. Terlebih dahulu pertama ada Kak Angelbertus Wendra Tama atau yang biasa kita sapa dengan Kak Wendra. Apa kabar Kak Wendra, sehat? Kabar baik Kak Johana, kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya disini. Baik, syukurlah sehat ya Kak. Nah Kak Wendra ini adalah koordinator di bidang literasi digital di lembaga pemantau regulasi dan regulator media ya. Atau yang disingkat dengan PR2 Media. Dan Kak Wendra ini aktif melakukan kajian lalu juga menulis dan mengadvokasi terkait berbagai isu. Terutama di isu konten ilegal dan berbahaya, lalu juga online journalism, ujuran kebencian, dan isu hak digital lainnya ya. Nah, narasumber kita yang kedua disini ada di studio bersama kita ada Kak Sheviera dan Madiah. Kak Sheviera ini adalah peneliti di lembaga kajian dan advokasi independensi peradilan atau LEIP ya. Apa kabar Kak Shevi? Hai Kak, kabar baik. Semoga Kak Johana juga baik kabarnya dan juga teman-teman. Oke, terima kasih Kak Shevi. Dan Kak Shevi juga banyak terlibat ya sebelumnya di kajian-kajian dan penelitian. Juga advokasi ya Kak terkait isu pelindungan data pribadi begitu ya, hak digital juga. Dan terutama di isu KBGO ya, kekerasan berbasis gender online. Dan Kak Shevi juga sampai sekarang masih aktif ya di text force KBGO ya Kak. Iya betul Kak. Oke, baik. Nah, mungkin sebelum kita mendengarkan obrolan dari para narasumber, saya ingin memberikan sedikit pengantar begitu ya. Sebetulnya apa sih UU ITE begitu dan kenapa UU ini penting untuk kita kawal dan kita dorong revisinya secara total begitu ya. Jadi undang-undang ITE ini kan pertama kali disahkan di tahun 2008 ya. Dan pada waktu itu sebetulnya harapan dari masyarakat begitu ya, kita membutuhkan suatu undang-undang yang mengatur secara rinci tentang bagaimana kita bisa berinteraksi dengan aman begitu di dunia cyber, bagaimana kita bisa melakukan transaksi begitu ya, pasar juga di dunia maya begitu. Karena waktu itu kan di awal-awal tahun 2000 itu media sosial sudah mulai banyak digunakan ya. Ada Facebook ya di 2004 begitu kan waktu itu. Lalu juga website, blog, dan kemudian juga berkembang ke shopping online begitu ya. Dan bahkan sampai sekarang kan kita bekerja dan sekolah juga lebih mudah dilakukan secara online ya daripada tatap muka atau fisik begitu. Nah, oleh karena itu kemudian undang-undang ITE ini dibentuklah begitu. Tapi sayangnya ketika kemudian disahkan pada 2008, pada waktu itu banyak pasal-pasal yang kita kenal istilahnya mungkin dengan pasal cyber-enabled crime ya. Atau pasal-pasal yang mudahnya itu adalah pasal-pasal tindak pidana yang sebetulnya sudah diatur di peraturan perundang-undangan sebelumnya. Begitu misalnya seperti di KUHP dan peraturan perundangan lainnya yang kemudian dimasukkan kembali begitu kan oleh legislator ke dalam undang-undang ITE begitu. Dan yang menjadi permasalahan adalah perumusannya ya, perumusan unsur-unsur pasal pidana ini yang kemudian banyak karet begitu multitafsir. Sangat mudah untuk ditafsirkan secara luas sehingga banyak diimplementasikan untuk mengkriminalisasi masyarakat sipil yang menggunakan hak kebebasan berekspresi dan berpendapatnya. Ada banyak kasus ya dari tahun 2008 ada kasus Prita, kasus Baik Nuril, sampai sekarang juga terbarunya ada kasus Fathia dan Haris Azhar ya. Nah di perjalanannya 2016 undang-undang ini direvisi sekali tapi masih belum ada banyak perubahan yang berarti ya. Kemudian di tahun 2021 dari Kemenkumham membentuk SKB, Surat Keputusan Bersama, bersama dengan Kejaksa dan Kepolisian yang seperti harapannya adalah untuk menyediakan suatu pedoman begitu ya. Untuk membatasi para APH ketika mereka sedang mengimplementasikan pasal-pasal di undang-undang ITE ini begitu. Tapi permasalahan lainnya adalah seharusnya kan pembatasan ini tidak diatur melalui SKB begitu ya. Dan kenyataannya juga tidak begitu banyak perubahan terjadi begitu sejak SKB itu disahkan begitu. Ada data-data dari ELSAM, data-data dari teman-teman SEFNET dan institusi lain begitu yang melakukan pengawasan yang menyatakan bahwa justru implementasi dari pasal-pasal di undang-undang ITE terutama pasal 27E3 begitu ya, pencemaran yang baik itu masih banyak terjadi. Bahkan di 2021 korbannya kebanyakan dari kelompok pegiat HAM, lalu juga mahasiswa, akademisi begitu ya, dan juga korban serta pendamping korban begitu. Nah jadi kemudian karena banyak masalah ini ya di tahun 2021 itu masyarakat mendesak begitu kan untuk revisi kedua undang-undang ITE, lalu Presiden Jokowi sempat mengeluarkan perintah ya agar undang-undang ini kemudian direvisi, tapi kita kemudian terpecah fokus ya, kita fokus ke KUHP kemarin itu. Jadi kemudian pembahasan revisi kedua undang-undang ITE ini baru dimulai lagi di Januari 2023 ya, yang sampai sekarang masih di pembahasan dalam Komisi 1 DPR ya. Nah itu mungkin sedikit pengantar dari saya terkait bagaimana perjalanan undang-undang ITE dari 2008 sampai sekarang gitu. Nah ini menjadi penting juga untuk dipahami oleh publik sebetulnya beberapa pasal yang bermasalah dalam undang-undang ITE ini apa saja begitu kan. Lalu kenapa kemudian kita harus mendorong revisi ini gitu, direvisi kedua, untuk direvisi secara menyeluruh ya agar tidak lagi sama dengan revisi yang pertama begitu. Nah oleh karena itu mungkin aku ingin menanyakan terlebih dahulu gitu ya ke narasumber pertama kita, ke Kak Wendra. Mungkin Kak Wendra bisa cerita tentang pasal-pasal bermasalah apa saja menurut Kak Wendra yang ada di dalam undang-undang ITE, tapi yang kemudian menjadi fokus advokasi atau kerja dari rekan-rekan di PR2 Media saat ini ya Kak. Silahkan Kak Wendra. Ya terima kasih Kak Johana, salam kenal teman-teman pendengar podcast ICJR. Mengenai itu, jadi saya ingin mulai dari gambaran umumnya dulu ya, jadi bahwa kita semua tahu bahwa cakat internet itu sangat luas, sangat kompleks, sementara kita hanya memiliki satu induk regulasi, satu undang-undang yaitu undang-undang ITE, yang menjadi induk regulasi semuanya kesana. Padahal kalau kita melihat dari tempat-tempat di Belan dunia lain, kita melihat misalnya di Uni Eropa yang sangat progresif itu, mereka sudah punya banyak sekali undang-undang untuk mengatur internet. Ada misalnya Digital Services Act, itu tentang pengaturan konten ilegal. Kemudian ada Digital Markets Act, itu untuk mengatur persaingan di sana antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kemudian ada Copyright Directive untuk mengatur hak cipta di sana. Kemudian ada Audiovisual, itu semacam undang-undang penyiaran, tapi dia bukan cuma penyiaran konvensional, tapi juga layanan streaming berbayar, seperti Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, seperti itu. Dan kemudian yang terbaru itu ada Artificial Intelligence Act, Nah, kita masih punya satu, hanya punya satu undang-undang ITE, dan itu sangat ramping. Makanya kemudian kami merasa ingin membuat rekomendasi, tapi kan harus berbasis sebuah riset. Berbasis riset, maka kemudian di awal, 2023 kemarin kami melakukan riset, ada studi pustaka, kemudian survei dan mewawancara. Surveinya itu kami, karena belum pernah ada data ya sebenarnya, yang representatif secara nasional, bagaimana sih pandangan pengguna media sosial? Nah, kami fokus ke media sosial ya, karena banyak sekali kan platform di internet itu, bagaimana fokus, bagaimana persepsi pengguna media sosial terhadap pengaturan konten ilegal? Kami fokusnya ke situ, karena itu yang menjadi banyak problematika di dalam terkait undang-undang ITE itu kan bagaimana negara ingin mengatur konten ilegal, namun jadinya malah kemudian membatasi hak digital warga. Kami mulai dari situ, itu survei terhadap 1.500 pengguna media sosial di Indonesia dari 38 provinsi. Karena ingin benar-benar representatif, karena selama ini data itu kan kita hanya dari Kementerian Kominfo, yaitu dia data aduan, dan itu pun aduan, aduan yang diterima Kominfo dari masyarakat, dari kepolisian, dari berbagai KL yang disampaikan kepada platform, misalnya ke Twitter, ke Facebook, ke Instagram, dan TikTok, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya bermuara ke undang-undang ITE itu adalah yang ke pasal 40 ya, jadi memang di dalam riset itu kami dapat temuan menarik, jadi wawancara dengan Pak Dirjen Apika, dengan Pak Assemi, beliau juga mengatakan, saya sih milihnya lebih enak kalau seperti di Uni Eropa, jadi pemerintah tinggal mengawasi, nggak harus melakukan pengaturan secara langsung. Nah, Komen Kominfo itu kan mengaturan secara langsung, jadi harus take down, take down, take down. Jadi, semacam itu, Kak Iwana. Jadi, pintu masuknya ke situ, dan itu harusnya tidak cuma satu pasal saja. Di situ kita cuma satu pasal untuk mengatur tegala jenis konten ilegal di tegala jenis platform. Jadi, disebutnya kan di peraturan dari pemerintah itu, PSE, Penyelenggara Sistem Elektronik. Padahal kita tahu di situ itu ada media sosial terbuka, kemudian ada aplikasi chat, seperti WhatsApp, Telegram, itu berbeda lagi. Ada App Store, seperti itu. Kemudian ada Marketplace, Lokakak, Lokakak pasar. Itu jenisnya berbeda lagi. Itu nggak bisa kan disamaratakan. Jadi harus banyak. Sebenarnya PR-nya sangat banyak sih. Makanya idealnya memang ada undang-undang baru yang mengatur itu. Banyak ada, banyak undang-undang yang dibutuhkan. Jadi, ini memang PR kita masih banyak, karena kalau menurut kami secara umum, secara umum itu kita, pemerintah itu baru melihat digital itu sebagai sebuah peluang. Hanya melihat hal-hal yang baik saja. Ini ada ekonomi digital, membuka lapangan kerja, tapi risikonya ini banyak sekali yang belum ada mitigasi yang cukup. Termasuk ini misalnya penipuan digital. Kami kemarin juga riset tentang itu. Itu hal yang sama sekali berbeda, tapi sebenarnya perlu ada regulasi khusus. Nggak seperti ini. Seperti ini kan. Banyak sekali penipuan digital yang menjadi korban masyarakat, tapi semuanya masih business as usual seperti tahun 90-an. Tidak ada mekanisme. Itu mungkin secara umum. Terima kasih, Kak Wendra. Jadi memang idealnya seharusnya untuk pasal 40 ini dia diatur sebagai suatu undang-undang tersendiri begitu ya, Kak ya. Terkait pembatasan konten ini ya. Jadi jangan dimasukkan di dalam undang-undang ITE begitu ya. Jangan digabungkan ya. Karena begitu luas begitu. Betul sekali. Begitu luas. Kak Wendra mungkin boleh dijelaskan sedikit begitu ya, karena audiens kita juga masyarakat umum begitu ya. Sebenarnya dimaksud dengan konten ilegal ini seperti apa? Dan mungkin juga terkait konten yang ilegal dan harmful ya, atau berdampak buruk itu seperti apa sih yang dimaksud dengan itu? Ya, terima kasih. Jadi kita mulai dulu dengan konten ilegal itu. Sebenarnya konten yang dianggap melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Itu banyak sekali. Nah, problematika pertama adalah apa yang ilegal menurut negara Indonesia itu dalam banyak kasus tidak ilegal menurut platform luar negeri, laksasa digital. Sebagai contoh, ya kan, kita itulah pornografi ya. Kita pornografi itu semuanya ilegal. Sementara kalau menurut standar internasional, menurut BPP dan juga platform itu yang ilegal itu pornografi anak. Di bawah 13 tahun, kalau pornografi dewasa, dewasa itu 18 tahun ke atas itu tidak masalah. Jadi itu, itu problematikal. Nah, kalau yang ilegal itu kemudian, nah ini kita masuk misalnya ya, misalnya kita ngasih contoh kasus saja biar konkret ya. Ini, kita ngomong tentang ujaran kebencian. Nah, ini adalah pasal 28 ayat 2 ya, yang diundang-undang itu ya tahun 2008. Nah, kemudian yang revisi tahun ini, tahun 2023 itu, akan ada katanya, ada ayat apa, ada tambahan, jadi 28 itu ada ayat tambahan lagi, tapi menurut, menurut saya nggak begitu, nggak begitu mendasar. Nah, itu kan selama ini. Nah, ini sama dengan temuan riset kita, waktu kami menanyakan ke responden, apa jenis konten ilegal yang paling sering Anda jumpai? Nomor satu adalah ujaran kebencian. Padahal ini tuh problematis, karena kita semua tahu, ya, berita banyak yang dikriminalisasi itu, segala sesuatu yang bernada benci, itu kemudian dianggap ujaran kebencian. Ya kan, akibatnya, misalnya saya ngomong nggak suka sama Pak Johana, itu, wah ini ujaran kebencian. Saya mengkritik sebuah institusi, itu ujaran kebencian. Nah, akhirnya masyarakat yang muncul di benak mereka adalah, wah ini banyak sekali ujaran kebencian di media sosial. Nah, padahal semestinya ya, Jadi, suatu ucapan itu memenuhi standar intensitas tertentu, supaya dapat dianggap sebagai ujaran kebencian yang dapat dipidana. Jadi, ujaran kebencian itu ada klasifikasinya, sepertinya tidak semuanya bisa dipidana. Nah, misalnya, yang sekarang itu ya, pasal 28 ayat 2 itu unsur, kan disebut unsur rasa kebencian ya, itu kan tidak dijelaskan ukurannya. Nah, pada misalnya, gini, kita klasifikasi ya, penyampaian pendapat yang harus dianggap pidana itu adalah, misalnya itu menghasut, jadi dia menghasut perbuatan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan terhadap bangsa, agama, ras. Jadi, ada pelaku itu bermaksud dan sengaja untuk menggerakkan orang lain. Ya kan? Nah, kemudian, yang kedua itu, menganjurkan kebencian terhadap ras dan diskriminasi. Jadi, ada itu. Jadi, ada anjuran, ada bermaksud dan sengaja. Dan ini, sebenarnya kita punya acuanya. Ada dua konvensi PPB ya. Jadi, tentang International Convention on Secret and Political Rights, dan tentang Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Yang keduanya itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Jadi, ini sebenarnya kita sudah punya acuan kok. Kita sudah diratifikasi. Nah, itu yang pidana. Tidak semuanya. Nah, bawahnya itu adalah yang misalnya diancam dengan sanksi administrasi atau digugat cara perdata atau misalnya itu keadilan restoratif ya. Jadi, penyelesaiannya pada pelaku dan kurban. Jadi, misalnya ini terkait dengan perlindungan terhadap hak dan reputasi orang lain, ketertiban umum, kesehatan publik, kepentingan moral, kayak gitu. Nah, itu itu tidak boleh dipidanakan. Jangan dipidanakan. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling lemah itu yang tidak boleh diancam dengan sanksi apapun. Karena ini sifatnya cuma intoleransi saja. Semacam apa? Perasaan tidak suka yang dimiliki oleh seseorang. Jadi, saya tidak suka terhadap ini. Saya marah-marah. Nah, itu jangan dipidana. Kalau ini semua dipidana, jadinya bermasalah. Ini kan tiap hari kan orang mengungkapkan ketidaksukaan pada seseorang, sifat intoleransi. Nah, ini solusinya ya lewat edukasi. Jadi, penyampaian pendapat yang ketiga ini, yang lemah ini kurang tepat kalau diatur dalam peranah hukum. Nah, itu-itu tentang ujaran kebencian. Ini baru ngomongin satu. Jadi, undang-undang itu perlu ada kelas edukasi. Belum lagi kalau di Indonesia itu kan apa namanya misinformasi, disinformasi itu juga dianggap sebagai ilegal. Padahal di banyak negara lain yang ini, nah, itu beda lagi dengan definisi platform. Misalnya, Facebook, Youtube, itu kan dia memiliki community guidelines ya. Nah, itu dia tidak menganggap itu sebagai ilegal. Memang itu sebagai berbahaya. Akhirnya, perlu di-take down oleh mereka. Nah, ini makanya kalau di Uni Eropa itu bagaimana dia menyelaraskan antara kepentingan negara dan itu sudut pandang platform yang ingin berlaku secara internasional. Itu mungkin itu Kak, contoh konkretnya. Oke, terima kasih Kak Wendra untuk elaborasi penjelasannya. Saya nangkep dua poin ya. Yang pertama tadi memang setelah kita dengar lebih lanjut begitu, kita memang perlu aturan yang lebih rigid lagi ya, mengatur. Terutama tadi soal definisi-definisi dan juga mungkin bahkan kategorisasi begitu ya. Apa sebetulnya yang dimasukkan dengan konten yang ilegal atau konten yang harmful lalu kemudian dia perlu dilarang atau tidak di peraturan perundang-undangan dan yang kedua tadi terkait ujaran kebencian memang ujaran kebencian ini menjadi salah satu pasal yang sangat problematis karena sejak frasa antar golongan itu diperluas melalui putusan MK jadinya kemudian tidak hanya berdasarkan sara tapi bahkan bisa menyasar ke golongan profesi atau organisasi tertentu bahkan partai politik pun bisa ya pakai pasal ujaran kebencian ini untuk mengkriminalisasi orang lain dan ya permasalahannya memang disitu ya pertama yang kedua juga tadi betul kita sudah ada konvensi-konvensi ada hukum internasional itu sebenarnya bisa dijadikan panduan begitu ya ada rabat plan action juga yang sebenarnya membatasi ada enam hal yang harus setidaknya kita lihat ketika menilai apakah suatu ujaran kebencian itu patut dipidana atau tidak begitu kan dari subjeknya siapa yang bicara bahkan kemudian konteksnya dia bicara begitu kan ya karena kan gak selalu kalau misalnya seseorang yang pemuka agama begitu lah ya di satu tempat ibadah terus dia memberikan kotbah atau ceramah begitu terkait apa yang dia percaya kepada sasarannya umatnya atau kayak yang ininya apakah itu kemudian bisa dipidana tidak kalau misalnya ucapan itu dinilai tidak sejalan dengan ajaran agama lain kan seharusnya tidak hal-hal seperti itu kan yang seharusnya kita lihat ya ketika menilai apakah ujaran kebencian itu patut dipidana atau tidak nah baik terima kasih Kak Wendra untuk sharingnya tadi terkait pasal-pasal yang bermasalah dan dia divokasi oleh teman-teman PR2 Media oke sekarang aku ingin berpindah dulu ke Kak Shevy jadi pertanyaan sebenarnya sama Kak Shevy menurut Kak Shevy pasal-pasal apa saja yang bermasalah saat ini di menurut ITE dan yang menjadi fokus Kak Shevy juga ya entah itu di LEIB maupun di Task Force KPGO gitu Kak silahkan oke thank you Kak Jo kalau misal dari kami gitu ya sebenarnya LEIB sebelumnya memang sudah ada sebuah riset terkait dengan melindungi ekspresi yang di dalamnya sebenarnya tidak hanya melihat undang-undang ITE tapi juga melihat bagaimana sebetulnya undang-undang ITE itu ditranslasikan menjadi sebuah putusan gitu bagaimana pemaknaan-pemaknaan yang kemudian dipakai gitu oleh aparat penegak hukum dan kami menemukan memang kalau misal ditanya apa yang bermasalah kalau misal di riset tersebut jelas 27 ayat 3 adalah salah satu pasal yang bermasalah sekali karena kita juga tahu bahwa berbagai kasus yang ada di Indonesia kita tahu kasus Pak Saiful Mahdi kita tahu kasus Buram Siyah yang ada di Makassar kita tahu kasus yang mungkin sekarang sedang berjalan Fathia Haris dan juga beberapa kasus yang lain mereka memang dikenakan pasal 27 ayat 3 gitu sebetulnya kan juga pertanyaannya jadi apakah kemudian memang bener nih pasalnya gitu karena ternyata yang dikriminalisasi banyak banget gitu meskipun kalau kita runtut dari beberapa kasus misalnya Buram Siyah itu dihentikan gitu penyidikannya lalu kalau misal Pak Saiful Mahdi dia kemudian diberikan amnesti gitu ya kak kalau misal aku gak salah ingat dan juga yang sekarang ada juga yang masih sedang berlangsung yang Fathia Haris versus Luhut Panjaitan gitu dan ini sebetulnya perlu kita telah lebih lanjut gitu karena ternyata kok banyak banget yang kena gitu banyak banget kemudian orang-orang yang dikriminalisasi gitu apakah kemudian gak salah nih pasalnya seperti ini itu kan menjadi satu pertanyaan yang sangat perlu untuk diajukan ya sebetulnya dan kalau misal dari risetnya Leib yang tadi saya sebutkan melindungi ekspresi gitu ya itu ada 12 perkara gitu yang kemudian kita coba analisis 12 putusan dari kasus-kasus penghinaan di dalam undang-undang ITE gitu ya dan ternyata kalau misal dilihat disana dari 12 perkara itu kebanyakan memang mereka dinyatakan bersalah gitu dan kalaupun ada yang kemudian tidak dinyatakan bersalah itu biasanya karena misalnya satu dilakukan di ranah privat yang kedua kemudian dia adalah sebuah informasi yang memang seharusnya diketahui publik lalu juga kritik terhadap pejabat publik itu adalah hal-hal yang biasanya digunakan sebagai satu counter gitu ya terhadap pasal 27 E3 ini tapi nyatanya juga tidak seideal itu kawan-kawan gitu karena ternyata kalau kita lihat kasusnya Pak Saiful Mahdi misalnya itu kan dilakukan di WhatsApp group ya WhatsApp group unsia kita memang orang-orangnya disana ada cukup banyak tapi kan sebetulnya itu bukan sebuah rana yang bisa kita lihat dan perlu diperdebatkan ya apakah kemudian itu bisa kita lihat sebagai publik karena tuh kalau misal kita lihat bagaimana konstruksi dari WhatsApp itu kan sebenarnya aplikasi chat dia end-to-end encrypted gitu ya terkait dengan sistemnya jadi sebenarnya orang yang di dalam itu kemudian yang memang akan tahu gitu jadi apakah kemudian itu memenuhi unsur-unsur kemudian publik segala macem itu satu hal yang sangat perlu kita perdebatkan gitu kawan-kawan sebetulnya dan saya rasa juga sebenarnya teman-teman dari SafeNet lalu juga Elsam segala macem gitu ya juga concern terhadap pasal 27 ayat 3 ini dan kalau misal boleh mengusulkan ya memang dihapuskan gitu karena sebetulnya tidak hanya pasal ini ya yang kami rasa nilai bermasalah gitu karena pada saat kami kemudian juga mendiskusikan undang-undang ITE ini secara internal gitu ternyata waktu dilihat pasal 27 28 29 itu semua pasal-pasalnya sebenarnya ada baik di KUHP lama ataupun KUHP baru which is berarti gak perlu tuh ada undang-undang ITE gitu karena sebetulnya juga sudah diakomodir oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lainnya itu mungkin yang pertama Kak Jo dan yang kedua yang ingin juga mungkin saya juga secara pribadi ingin highlight adalah pasal 27 ayat 1 gitu karena kan beberapa waktu terakhir juga saya terlibat bareng sama teman-teman task force KBGO nah kalau misal kita lihat berbagai issue ini gitu ya sebetulnya itu kan seringkali pasal 27 ayat 1 ini digunakan bahkan untuk kemudian kena kekorban gitu jadi misalnya seringkali kan aparat penegak hukum ini ada wajahnya nih dia ada wajahnya disana maka dia dikenain tuh pasal 27 ayat 1 undang-undang ITE padahal sebenarnya dimensinya itu luas sekali gitu kalau kita bicara mengenai kekerasan berbasis gender online itu kan ada dimensi gender ya disana ada diskursus mengenai gender ada diskursus mengenai konsen kadang aparat penegak hukum ini tidak melihat misalnya seperti ini kawan-kawan satu orang yang kemudian berpacaran itu kan tidak lantas dia itu konsen atau setuju dia berpelukan misalnya orang berpelukan juga bukan berarti dia konsen kemudian direkam pelukannya gitu atau mungkin ketika melakukan hubungan seksual itu direkam dan orang yang konsen direkam juga belum tentu dia konsen disebarkan itulah kenapa konsep konsen itu sangat berlapis dan ini kemudian yang biasanya seringkali tidak dipahami oleh aparat penegak hukum kita kawan-kawan jadi seringkali biasanya misalnya si perempuan sering karena kita gak bisa memungkiri banyak sekali kekerasan seksual yang terjadinya ke perempuan atau mungkin teman-teman dengan identitas gender minor lainnya yang biasanya mereka ini gak tahu bahwa mereka direkam atau gak tahu bahwa kemudian itu disebarkan jadi mereka direkam atau mereka disebarkan itu tanpa konsen dia tapi kadang dia kena karena ada gambar mukanya disitu ini kan sebenarnya satu hal yang tidak ideal sama sekali kita mungkin beberapa waktu terakhir ada kasus Rebecca Kloper yang dia akhirnya meminta maaf segala macem padahal yang menyebarkan adalah mantan kekasihnya dia dan ini kan seakan-akan Rebecca Kloper menjadi satu subjek yang disalahkan banyak orang kemudian patut mungkin akhirnya harus dipidana segala macem padahal sebenarnya tidak ada unsur kesalahan gitu disitu gitu yang sebenarnya juga secara konsep pidana juga perlu kemudian ditelah lebih lanjut lagi gitu jadi meskipun Kak secara faktual gitu ya di dalam kasus-kasus KBGO kita gak bisa memungkiri pasal 27 ayat 1 itu biasanya kami gunakan kami gunakan itu satu hal tapi kan yang kedua meskipun kami menggunakan pasal 27 ayat 1 serangan balik itu selalu ada karena lagi-lagi korban dinilai dia gambarnya ada disitu dia ini orang yang kemudian memproduksi segala macem meskipun sebetulnya konsen itu satu hal yang paling utama ya kalau kita bicara mengenai kekerahan seksual KBGO dan lain sebagainya jadi itu sangat bermasalah sekali dan itu kan sebenarnya kalau kita lihat di dalam perkembangan hukum saat ini itu sudah ada undang-undang TPKS which is sangat lebih berperspektif korban dan aware terhadap keberadaan konsen kalau misal kita lihat di dalam jenis-jenis dari kekerasan seksual itu kan salah satunya KSBE kekerasan seksual berbasis elektronik nah ini mungkin juga diskusi lain sih karena penyebutan KSBE KBGO KBGS itu juga masih sangat beragam gitu ya tapi yang ingin aku tekankan bahwa sebenarnya disini ya kemudian kekerasan yang terjadi di ranah internet digital segala macem gitu sebetulnya dan di dalam undang-undang TPKS itu sebentulnya ada setidak-tidaknya gitu ya kawan-kawan lebih dari dua pasal yang meng-acknowledge terkait dengan kekerasan berbasis gender online ini gitu dan bahkan disana juga ada ketentuan mengenai kalau misal tanpa persetujuan korban segala macem bahkan kalau misal ada kekerasan seksual beberapa hal gitu ya yang kemudian dilakukan secara elektronik itu ada penambahan pidananya segala macem jadi saya rasa ya jawabannya kalau misal ditanya mengenai keberadaan dari pasal 27 ayat 1 ya udah pasti kita hapus gitu karena sebetulnya dalam undang-undang TPKS sudah sangat ada gitu dan problematikanya yang tidak kalah penting adalah paradigma atau pemahaman dari aparat pendagang hukum sebetulnya Kak karena waktu kita kawan-kawan delay pada saat itu melakukan riset ternyata penafsiran dari aparat pendagang hukum itu juga sangat luas dan beragam yang itu juga sebenarnya salah satu dampak dari pengaturan yang juga multitafsir itu gitu kan dan juga kita tahu bahwa ternyata kalau misal kita bicara pasal 27 ayat 3 misalnya itu kan sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi berpendapat ya tapi aparat pendagang hukum itu jarang sekali melihat covenant-covenant internasional yang sebetulnya bisa dipakai dan itu jarang sekali dipakai gitu jadi penghargaan terhadap hak asasi manusia itu masih sangat kurang sekali ya dan yes kebebasan berekspresi itu bisa dibatasi kayak Pak Luhut juga bilang gitu ya waktu di sidangnya tapi kan ada berbagai mekanisme dan layer yang harus dilakukan sampai akhirnya dia itu dibatasi haknya gitu kan gak ada 3 part test gak macam dan necessity dan apapun itu gitu itu penting sekali gitu sebetulnya jadi acknowledgement terhadap instrumen yang sudah kita punya penghargaan terhadap instrumen yang kita punya untuk perlindungan hak asasi manusia itu harus disetarakan gitu sama ancaman-ancaman yang kita dapat jadi itu menjadi satu hal yang penting sekali pengetahuan yang sangat seharusnya dimiliki oleh aparat pendegak hukum kita untuk mempertimbangkan ketika ada kasus-kasus yang masuk nih misalnya ke pengadilan terkait dengan pasal 27 ayat 3 gitu jadi mungkin itu pasal-pasal yang kami rasa itu bermasalah dan memang seharusnya tidak perlu ada bahkan di dalam previsi yang ketiga ini karena memang sudah ada dalam peraturan perundangan yang lainnya dan itu tadi yang Kak Joana bilang bahwa sebetulnya itu cyber enabled crime ya undang-undang kita ikan mencampurkan antara cyber enabled crime dan juga cyber dependent crime gitu yang mana itu sangat menyusahkan kita untuk membaca sebuah runtutan sebuah regulasi jadi mungkin itu Kak Joana iya betul aku juga setuju dengan Kak Shevi aku melihatnya pasal-pasal 27A3 27A1 bahkan 27A2 itu perjudian online juga sebenarnya sudah ada ya di padanan di KUHP jadi sebetulnya buat apa lagi diusulkan di dalam revisi kedua undang-undang ITE ini dan di samping itu betul juga bahwa APH kita ini sangat sulit sepertinya ya untuk menggunakan instrumen-instrumen hukum HAM internasional itu sebagai suatu panduan jarang banget iya jarang sekali bahkan di dalam bahkan sudah ada berupa diusahakan lewat SKB begitu ya SKB yang seharusnya mengikat kepolisian dan kejaksaan tapi ya pada kenyataannya juga itu sepertinya sangat diabaikan dalam praktiknya implementasinya mungkin aku ingin nyambung sedikit tadi kan sudah jelas berarti ya posisinya Kak Shevi disini kan menolak dimasukkan kembali pasal 27 ayat 1 lalu juga 27 ayat 3 dalam revisi undang-undang ITE tapi bagaimana mungkin sedikit keluar sedikit ya tapi bagaimana pandangan Kak Shevi terkait dengan pengaturan pasal pengganti ini di KUHP baru terutama pasal pornografi ya pasal 407 yang akan menggantikan pasal 27 ayat 1 apakah ada potensi untuk menghancam korban KBGO ke depannya atau bagaimana thank you Kak mungkin ingin sedikit menambahkan sih bahwa kalau misal tadi kan Kak Juwana bilang 27 ayat 1 dan 27 ayat 3 itu seharusnya gak perlu ada sebetulnya kalau misal dari diskusi internal kami mungkin aku meng-highlight kembali bahwa 27, 28, 29 tuh pas kita cek tuh ada semua sebenarnya di KUHP lama ataupun baru jadi kami sih mengusulkan tidak perlu ada ya karena kan itu overlap segala macem jadi udah gak perlu lagi tuh diatur lalu untuk pasal 407 ya Kak KUHP baru kalau misal dibaca kan sebenarnya ada salah satu unsur membuat juga ya disitu itu sih yang sebenarnya aku rasa agak-agak membahayakan ya karena mungkin ya lagi-lagi mungkin kita gak bisa kemudian beranggapan bahwa APH kita itu mungkin paham prinsip konsen relasi kekuasa gender dan lain sebagainya gitu ya jadi masih sangat bahaya gitu ketika ada beberapa unsur misal kayak membuat itu kan jadi seolah-olah meskipun ini si korban tuh tanpa konsen tapi kan dia bisa dibilang tapi kan kamu tuh membuat ya konten ini segala macem dan kamu juga bahkan misalnya kan ada beberapa konten kemudian yang wajahnya itu korbannya aja yang kelihatan gitu wajah pelaku biasanya gak dikeliatin kan bahkan gitu jadi ini juga masih tetap bahaya sih Kak sebetulnya jadi dalam artian pemahaman aparat penegak hukum juga masih sangat jadi isu yang penting sekali untuk kemudian bisa menggunakan pasal 407 KUHP ini jangan sampai ketika korban gitu ya menggunakan pasal ini untuk membela dirinya gitu untuk kemudian melawan si pelaku gitu tapi ternyata pelaku bisa menggunakan pasal yang sama untuk mengkriminalisasi korban atau bukan pelaku ya berarti mungkin kayak jadinya aparat penegak hukum akan menggunakan pasal yang sama untuk kemudian ngenain juga gitu ke korban ini jadi aku sih masih melihat satu ada isu dan isu yang paling utama di luar dari rumusan itu adalah isu terkait dengan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual karena gak jarang gitu ya mungkin Kak Joana juga beberapa kali mendengar atau mungkin juga familiar bahwa ternyata korban itu masih seringkali direfiktimisasi oleh aparat penegak hukum gitu setidak-tidaknya polisi yang pernah aku dengar gitu ya kalau misal dia diperiksa pasti dia ditanya kayak ini pas kamu bikin tuh kamu nyaman gak tapi pas kamu bikin ini segala macem padahal kan bikin itu satu hal tapi menyebarluaskan itu kan hal yang lain jadi kalau misal dia konsen disini kan bukan berarti dia konsen untuk dia disebarkan dan diketahui publik di upload di porn hub segala macem gitu kan sebenarnya jadi logika yang cukup begitu apa ya kompleks itu kadang kurang yakin ya sebenarnya agak pesimis tapi tapi seenggak-enggaknya yang gak ada dululah undang-undang ITE kalau misal memang ini ada di dalam KUHP dan memang diperlukan sebuah petunjuk teknis atau peraturan teknis dan perlu kombinasi sama undang-undang TPKS ya kak untuk menerapkannya aku rasa sih ya semoga bisa jadi lebih baik daripada ada di undang-undang ITE ada juga gitu ya sebetulnya di pasal 407 itu mereka ada penambahan penjelasan ya yang sebenarnya sama dengan pasal di undang-undang pornografi ya yang pengecualian pembuatan untuk kepentingan pribadi tapi kan tidak menjamin ya kalau misalnya pihak korbannya kemudian mengirimkan walaupun mengirimkan misalnya hanya ke pasangannya ada potensi dia tetap dijerat juga ya dengan KUHP baru begitu kan iya pada akhirnya karena kayak kalau misal di ayat selanjutnya kan dia kalau misal untuk kesenian gitu-gitu kan gak dikenain ya kak tulisannya disitu gitu tapi kan ya itu adalah mungkin kita ingin menggambarkan sebuah regulasi yang ideal gitu ya tapi kita tahu bahwa praktik selama ini juga banyak kemudian pasal-pasal itu digunakan untuk ya menyerang kembali korban gitu pada secara praktisnya gitu jadi tetap perlu aware kali ya atas keberadaan pasal 407 ke KUHP ini gitu iya betul sebenarnya dari diskusi tadi dengan Mas Wendra lalu juga dengan Kak Shevy saya jadi menangkap kalau sebenarnya salah satu problem terbesarnya memang di pemahaman APH-nya ya salah satunya iya polisi terutamanya sebagai pintu masuk begitu kan ketika ada pelampuran kasus-kasus tindak bidana dengan Undang-Undang ITE ini ya ketika mereka tidak bisa memahami batasan-batasannya yang diatur di tiap pasal-pasal ini dengan ketat ya akibatnya itu pasal-pasal itu kemudian berpotensi untuk dilanjutkan kan ke proses hukum dan ujungnya ke kriminalisasi pemidanaan ya mungkin aku satu hal lagi yang ingin aku tanyakan ke Kak Shevy juga ini sebenarnya terkait lebih terkait ke proses ya ke proses pembahasan tadi kan kita sudah bicara tentang kontennya ya tentang isinya dari Undang-Undang ITE begitu pasal-pasalnya bermasalah lalu juga apa yang ingin-ingin kita dorong untuk diubah nah sejauh ini kan di Komisi 1 DPR ini mereka setahu saya dari sejak Januari sampai sekarang ya sudah setidaknya dua kali RDPU lalu juga sudah beberapa kali rapat internal dan consignering begitu ya untuk pembahasan penyusunannya dan kemarin juga kami sudah sempat terima draftnya juga dari rekan-rekan PR2 Media begitu dari draft consignering di bulan Mei yang sebenarnya isinya tidak banyak perubah begitu ya ada penambahan pasal tadi itu berita bohong yang dari pasal 14-15 peraturan pidana itu nah kalau dari pengamatan Kak Shevy sejauh ini melihat proses pembahasan revisi kedua gunungan IT ini harapannya kira-kira seperti apa ya kedepannya untuk pembahasan ini dilakukan yang pertama sih kalau misal kita lihat bagaimana kemudian runtutan pembahasan kan memang kita bisa lihat di undang-undang pembentukan peraturan undang-undangan ya 12-2011 yang juga terakhir diubah gitu ya dan juga teman-teman masyarakat Sipil sempat GR terkait itu aku sih kalau misal terkait dengan prosedur ya misalnya harus dimulai dari nasihat akademik dan juga rancangan undang-undang harus didiskusikan di pembicaraan tingkat 1 harus tingkat 2 aku rasa sih mereka secara prosedural akan sangat bisa ya mereka lakukan gitu Kak maksudnya semua undang-undang juga mungkin mereka melakukan secara prosedural tapi kan juga yang menjadi penting adalah bagaimana kemudian pemaknaan substantif dari setiap proses itu gitu dalam artian kita perlu ya kemudian meng-acknowledge bahwa terhadap setiap pembahasan rancangan undang-undang yang nantinya kita sebagai apa namanya orang yang kena atas peraturan itu sehingga penting sekali untuk ada proses yang meaningful gitu dari partisipasi atau meaningful participation bahkan kalau misal kita lihat dari putusan mahkamah konstitusi yang pada saat itu GR terkait undang-undang cipta kerja ya Kak kalau misal di dalam putusannya kan mahkamah konstitusi udah jembrengin tuh sebetulnya apa kemudian yang menjadi kriteria dari sebuah meaningful participation itu kan hak untuk didengarkan hak untuk dipertimbangkan hak untuk dijelaskan jadi jangan hanya sampai kayak oke ya ada deh RDP udah ada kok udah diskusi sama masyarakat sipil gitu tapi kalau misal itu sebenarnya hanya sampai pada ya biar ada juga biar ada aja gitu itu kan sebenarnya juga gak cukup ya karena kalau kita mungkin pernah ingat apa namanya ada tangga partisipasi gitu ya itu kan ada yang hanya sampai pada manipulasi tokenisme segala macem gitu ya jadi jangan sampai itu hanya berhenti pada ya tokenisme belaka misalnya atau seakan-akan kita dilibatkan padahal tidak segala macem itu juga menjadi satu hal yang saya sangat harapkan DPR bisa melibatkan teman-teman masyarakat sipil ini gitu secara bermakna partisipasinya karena kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat sipil organisasi masyarakat sipil spesifiknya yang bahkan sudah punya kajian banyak sekali terkait ini gitu salah satunya ICGR SafeNet punya ELSAM punya LAY punya jadi resourcesnya itu gak kurang-kurang sebenarnya gitu dan sebenarnya selama ini juga suaranya sama bahwa pasal 27 ayat 3 misalnya gitu itu kan hal yang memang tidak perlu harus dicabut segala macem jadi sebenarnya gak kurang-kurang lah ya resources ini gak perlu dibanding ke luar negeri untuk tahu bagaimana kemudian Undang-Undang IT harus direvisi gitu dan harapannya sih sebenarnya Undang-Undang IT ini gak direvisi secara parsial ya Kak karena sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali hal yang sejujurnya itu perlu disesuaikan sama KUHP yang baru dan juga Undang-Undang PDP Kak ini mungkin juga satu isu lain teman-teman gitu kalau misalnya kita lihat di dalam draft yang aku terima setidak-tidaknya terakhir dari kawan-kawan tenaga ahli di Komisi 1 gitu ya itu pasal 26 gak masuk dalam pasal yang akan direvisi tapi mungkin Kak Johana nanti kita bisa cek lagi gitu dan sebetulnya itu perlu direvisi kenapa? karena pasal 26 itu kan terkait dengan ini ya penggunaan informasi atau data pribadi orang lain segala macem yang sebenarnya itu sudah ada di dalam Undang-Undang PDP yang itu lebih detail sekali jadi sebenarnya pasal 26 itu juga perlu dihapus karena udah ada juga gitu dan menurut aku revisi Undang-Undang ITE perlu kemudian lebih difokuskan lagi misalnya pada terkait dengan apa namanya apa sih terkait dengan apa ya beberapa hal yang misalnya yang dependent crime lalu juga terkait sama regulasi konten gitu lalu juga terkait dengan intersepsi yang sebenarnya intersepsi itu kan ini ya dalam beberapa hal pengaturannya itu sempat juga ditafsirkan sama si Mahkamah Konstitusi bahwa harus diatur tersendiri melalui Undang-Undang tapi kan praktiknya memang terkait dengan intersepsi itu masih diatur melalui PPPSTE dan juga beberapa peraturan teknis dari Kominfo itu sendiri gitu jadi memang ya kita kembalikan lah marwah dari informasi dan transaksi elektronik itu sendiri gitu sebenarnya kan memang niat awalnya kemudian ingin lebih memberikan perlindungan di dalam interaksi-interaksi elektronik gitu ya baik informasinya atau mungkin transaksinya gitu misal kita sebagai customer dan apapun itu jadi itu mungkin yang perlu kemudian kita kembalikan marwahnya dia jadi tidak lagi menggunakan Undang-Undang kita ini sebagai sebuah hal yang justru pasal-pasalnya banyak yang mengkriminalisasi pasal-pasalnya banyak yang sebenarnya double sama beberapa regulasi atau peraturan perundang-undang yang lain jadi mungkin itu menjadi satu harapan ya bagi kita dan karena prosesnya masih ongoing nih harapannya sih mereka cukup mendengar kita ya jadi berbagai pasal bermasalah itu kemudian perlu dihapuskan dan mereka juga jangan sampai kemudian males mikir untuk berbagai hal yang sebetulnya justru perlu diregulasi tapi gak dimasukin tuh di dalam Undang-Undang ITE harmonisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan baru ya tadi PDP, TPKS, KUHP baru juga perlu dilakukan gitu jadi kolaborasi bersama dengan komisi 3 ya konsultasi dengan komisi 3 juga mungkin menjadi satu hal yang menjadi penting bagi Panja yang sekarang sedang mengerjakan itu iya betul terima kasih kayak Shefi aku juga jadi ingat tadi soal pasal 26 ya nasibnya sama ya dengan pasal 40 ayat 2 2A, 2B ya sama-sama tidak masuk begitu kan di dalam draft pembahasan sebenarnya saya juga sempat menanyakan itu ya ke salah satu TA di komisi 1 begitu apakah pembahasan ini betul terbatas begitu apakah tidak ada peluang gitu untuk kita membahas juga pasal-pasal ini di luar draft ini begitu dan sebenarnya waktu itu menurut orang tersebut ya bisa saja kita ajukan tetap bisa kita ajukan begitu kita usahakan untuk dibahas begitu ya di komisi 1 tapi ya tadi itu ya harapannya kalau misalnya kita ajukan pun ya diskusinya ya tadi itu meaningful participation begitu ya jangan sampai nanti hanya formalitas oh iya silahkan saja masukkan begitu pasalnya tapi gak dibahas juga kan untuk apa begitu kan dan betul juga sebenarnya tadi itu untuk lintas komisi antara komisi 1 dan komisi 3 itu salah satu hal yang di ICGR dan teman-teman yang tergabung di dalam namanya koalisi serius begitu ya terus advokasikan kan selama ini supaya pembahasannya jangan hanya di komisi 1 tapi juga dibicarakan dengan komisi 3 begitu kan supaya semakin banyak kepala begitu kan siapa tahu akan semakin lebih baik input perubahannya gitu oke mungkin terakhir aku ingin pindah lagi ke Mas Wendra Mas Wendra ini sebagai sebagai rekan begitu yang juga ikut mengadvokasi revisi kedua undang-undang ITE ini mas kita kan selama ini sejauh ini ya mendengar kabar bahwa undang-undang ITE ini akan dikebut pembahasannya dan disahkan sebetulnya di tahun ini ya entah itu mungkin di Oktober begitu tapi ya sempat ada desas-desus akan disahkan di akhir tahun ini nah kalau seandainya ya Mas ternyata nanti undang-undang ITE ini tetap disahkan begitu dengan isi draftnya yang masih belum mengakomodasi begitu sebetulnya saran-saran dari lembaga dan juga masyarakat sipil kira-kira untuk kedepannya apakah rekan-rekan DPR 2 media sudah pernah membahas begitu ya Mas tentang opsi strategi advokasi yang masih mungkin bisa dilakukan begitu pasca tahun ini bagaimana Mas Wendra ya makasih Kak jadi memang kalau misalnya ini akhirnya disahkan disepakati antara DPR dan pemerintah ya ini sebenarnya kesepakatan dua belah pihak bukan cuma DPR tapi juga DPR dan pemerintah dan pemerintah disini diwakili oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM ya kalau menurut saya kita perlu mengupayakan lagi sepertinya kemarin itu kan ada tekanan dari masyarakat kepada langsung kepada Presiden kemudian Presiden memberikan arahan kepada bawahnya kepada Menteri untuk merevisi ini saya pikir itu juga dilakukan lagi perlu dilakukan lagi karena nanti tetap pasti ya semoga enggak ya tapi kalau melihat tren yang terjadi akan ada banyak kasus akan ada banyak kasus seperti tadi yang kriminalisasi pencemaran nama baik itu kan itu sama sebenarnya kasusnya seperti ujaran kebencian tidak ada kategorisasi sebenarnya kan pencemaran nama baik itu sangat terkait dengan konsep privasi namun di kita itu semua disamaratakan privasinya sama padahal kalau kita lihat misalnya Presiden Hukum di Amerika Serikat itu itu dibagi menjadi dua privasi itu privasi publik figur figur publik figur publik dan masyarakat biasa privasi figur publik itu tuh kadarnya sangat rendah jadi dia di mata hukum dia privasinya itu jauh lebih rendah jauh lebih sedikit dibanding masyarakat biasa kenapa karena dia bekerja untuk melayani publik atau mendapatkan uang dari perhatian publik jadi misalnya publik figur itu terjadi dari pejabat publik politikus artis artis itu seniman bintang film selebgram youtuber dan atlet nah dia harus lebih itu dia beda dengan misalnya guru atau warga biasa yang memang dia tidak sengaja mengekspos dirinya kehadapan publik untuk mendapatkan manfaat ekonomi jadi ada PRnya banyak sih dan itu menurut kembali ke strategi advokasi ya ini perlu kita usulkan lagi dan ya gak tau ya berarti ini besok ganti presiden ya ke presiden yang baru semoga presiden yang baru menteri yang baru bisa lebih akomodatif karena memang dua dua pihak yaitu eksekutif dan legislatif kedua-duanya bisa dimasukkan dan perlu usulannya perlu kita masukkan ke keduanya baik ke DPR maupun dari kantor pemerintah mungkin itu secara umum yang menurut saya dan ya itu jelas misalnya kita kembali ke concern kami tentang pengaturan konten itu kan kita menjelang pemilu ya seharusnya ini menjadi apa ya alarm gitu loh bahwa apa pemerintah dan anggota DPR pembuat kebijakan lah mereka harusnya mencatat bahwa ini kita gak bisa bisnis as usual seperti kemarin kita cuma coba lewat edukasi tapi perlu ada memang perangkat hukum yang mendetilkan apa kewajiban platform media sosial misalnya seperti itu seperti di Uni Eropa kan ngasih kewajiban yang sangat detail harus ada mekanisme banding harus ada lembaga auditor independen dan sebagainya itu sebuah undang-undang yang harus detail jadi kebutuhannya konkret kok jadi kita tidak ibarat kata tidak mengedada kita membuat ini itu konkret dan pasti saya pikir dirasakan oleh pembuat kebijakan itu perlunya sebuah undang-undang baru itu Kak berarti sama seperti yang Mas Wenda sampaikan dari awal mungkin kita bisa melihat juga opsi untuk membentuk peraturan perundangan baru yang lebih rinci mungkin perlu berapa kali ya Mas mungkin informasi elektronik sendiri transaksi elektronik sendiri pasar sendiri terima kasih banyak Kak Shefi dan Kak Wenda juga yang sudah sharing cerita-cerita disini tadi soal advokasi terkait revisi undang-undang IT yang dilakukan sejauh ini dan dengan ini podcast ICGR sudah sampai di akhir terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak obrolan singkat kami selama beberapa selama setengah jam ke belakang dan sampai berjumpa di kesempatan lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati